Intro Kita sudah membahas meskipun segmennya sangat terbatas perjalanan Sulawesi Utara mulai dari prakolonial, masa kolonial, sampai berakhirnya periode kolonial dan ketika Indonesia masuk dalam suasana yang sudah sepenuhnya merdeka tapi perjalanan setelah Indonesia merdeka sebagaimana saya sampaikan sebelumnya itu juga penuh dengan liku-liku kalau misalnya tahap pertama Indonesia masuk pada apa yang disebut sebagai zamannya demokrasi liberal maka sangat wajar bahwa ketika sesaat setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya maka pemimpin-pemimpin bangsa kemudian membuka ruang sebanyak-banyaknya untuk kepada segenap komponen bangsa menyalurkan hasrat politiknya lewat partai karena itu dibentuklah terbentuklah banyak sekali partai sebagaimana sebutannya demokrasi liberal maka disinilah sebetulnya apa hasrat dari politik anak bangsa kemudian bisa disalurkan tapi apa yang terjadi dalam periode demokrasi liberal siapapun yang memegang sebagai pimpinan kemudian mengalami jatuh bangun karena selingkali harus kena oposisi karena itu presiden Soekarno kemudian menyatakan bahwa periode demokrasi liberal itu memang harus diakhiri sudah waktunya untuk diakhiri dan sudah waktunya pula kita masuk pada demokrasi terpimpin nah demokrasi terpimpin ini Soekarno sungguh-sungguh menjadi ikon menjadi rujukan karena pemusatan kekuasaan itu hanya pada yang bersangkutan nah setelah itu masuk dalam setelah demokrasi terpimpin kemudian merasa tidak cocok lagi akhirnya kita masuk pada apa yang sebut dengan zaman atau periodenya Orde Baru memang 32 tahun masuk pada periode Orde Baru tapi apa yang terjadi sebagaimana yang terangkat dalam referensi-referensi yang terbit pada zamannya banyak sekali ketimpangan yang dialami dalam periode ini semua bisa berjalan memang semua bisa berjalan tapi ketika dikembalikan kepada hak asasi manusia maka sungguhnya dalam periode ini banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan keterlibatan kroni dan lain sebagainya dalam tindak korupsi yang luar biasa untuk itu akhirnya Indonesia melalui suara mahasiswa melakukan tekanan sehingga muncullah Indonesia pada periode atau zaman yang setelah tahun 1998 eranya reformasi jadi era reformasi itu terhitung sejak 1998 perjalanan era reformasi semua wilayah semua wilayah semua daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan otonomi dengan kata lain ada otonomi lebih luas diberikan di era reformasi yang dampaknya untuk Sulawesi Utara kemudian sangat terasa Gorontalo yang sebelumnya masuk wilayah Sulawesi Utara kemudian memisahkan diri menjadi provinsi sendiri tapi di wilayah Sulawesi Utara sendiri mereka yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan warisan dari sistem peninggalan Orde Baru kemudian berlaku antara lain misalnya daerah-daerah tingkat 2 kemudian menuntut untuk memisahkan diri kemudian terjadilah dari Kabupaten Minasa kemudian beranak menjadi Kabupaten Minasa Utara beranak menjadi Kabupaten Minasa Selatan Minasa Selatan pun pada akhirnya kemudian membuat lagi membuat lagi satu Kabupaten baru yaitu Minasa Tenggara sementara di wilayah Minasa lainnya ada juga mereka yang membentuk kota seperti misalnya Temohon kemudian di Bolang Mongondo juga seperti itu adanya kota Bolang Mongondo kemudian terpecah-pecah juga tapi tapi yang sangat dirasakan masyarakat yaitu bahwa dengan lebih mengecilnya geografis dari setiap daerah tingkat 2 maka pembangunan itu bisa lebih dirasakan oleh masyarakat inilah apa gambaran umum apa yang terjadi setelah periode reformasi sekarang setiap daerah daerah tingkat 2 demikian juga tingkat provinsi menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan akan memilih kepala daerah sesuai dengan yang mereka inginkan dengan kata lain hak untuk memilih hak demokratis hak demokrasi dari setiap warga itu diberikan oleh peraturan siapa yang ingin menjadi pemimpin siapa yang ingin saya percayakan sebagai pemimpin itu hak sepenuhnya berada pada rakyat inilah buah dari reformasi yang saya pikir sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan dengan demikian kita bisa menatap ke depan bahwa dengan sistem yang seperti ini maka Sulawesi Utara itu bisa maju terutama karena apa sekali lagi karena pemimpinnya dipilih oleh masyarakat sendiri saya pikir demikian kita harus optimis menatap masa depan Sulawesi Utara dengan kekuatan-kekuatan lokal yang ada di dalamnya menjadi satu kekuatan yang dapat membangun Sulawesi Utara secara khusus dan kemudian Indonesia secara umum termasuk dalam percaturannya di tingkat internasional saya pikir demikian untuk kuliah kali ini atas perhatiannya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati